Intro Di tengah malam lingkungan sekitar hening ketika teriakan tiba-tiba memecah malam Tiara tersentak bangun dari mimpi buruk dan duduk dari tempat tidur Berkeringat deras, Niko yang tertidur di sampingnya segera melangkah ke ranjang ketika mendengar suara Tiara Bertanya dengan cemas Ada apa? Tiara menatapnya dengan bingung lalu dia segera mencondongkan tubuh ke depan untuk memeluknya Niko Setelah jeda singkat dia dengan ringan menepuk punggung Tiara yang gemetar dan berkata dengan nada menenangkan Jangan takut, semuanya sudah berakhir Mendengar ini Tiara mengencangkan lengannya di binggang Niko dan berkata dengan suara tercekat Niko, saya sangat takut Meskipun saya memohon berulang kali Tidak ada yang datang Dan saya mengira Saya akan mati seperti itu Mendengar kata-kata Tiara, Niko merasakan hatinya tersayat Tidak apa-apa Sekarang jangan takut Saya akan selalu berada di sisimu Niko menariknya keluar dari pelukannya dan memegang wajahnya yang berlinang air mata Perlahan mencium air mata yang terus mengalir dari sudut matanya Di bawah bujukannya Tiara perlahan-lahan menjadi tenang dan tertidur lagi dalam keadaan linglung Melihat wajah tidurnya yang lugu Niko duduk diam di sampingnya seiring berjalannya waktu Langit malam yang gelap berangsur-angsur cerah dan matahari mulai mengintip dari cakrawala Pada saat itu terdengar ketukan di pintu bangsal Masuk Begitu suara dingin Niko terdengar Aditya membuka pintu dan berjalan ke dalam kamar Dia mengalihkan pandangannya melewati Tiara yang sedang tidur dan melamporkan dengan suara rendah Bos Penyelidikan selesai Siapa dibalik kejadian ini? Ketika Niko berbalik matanya yang gelap tampak mendidih karena amarah saat dia menatap Aditya dengan seksama Tubuhnya gemetar karena tekanan Aditya menjawab Ketiga orang itu menjelaskan bahwa mereka berasal dari kelompok tentara bayaran Serigala Hitam Kelompok tentara bayaran Serigala Hitam Niko menyipitkan matanya berbahaya Aditya mengangguk dan melanjutkan Kelompok tentara bayaran ini akan melakukan apa saja demi uang Setelah bertanya-tanya Saya mendapati bahwa seseorang menyewa mereka untuk mempermalukan Nona Tiara Mendengar kata-kata itu Niko mengingat pemandangan yang dilihatnya di kudang tadi malam dan amarahnya meningkat Beraninya mereka menyentuh kekasih saya Niko menggetahkan Kiki dan berkata dengan nada haus darah Kalau begitu, hancurkan mereka Pergi dan cari tahu di mana markas grup tentara bayaran Serigala Hitam ini Saya tidak ingin melihat mereka lagi Jangan khawatir bos Saya sudah mengirim seseorang untuk menyelidikinya Aditya sangat mengenal temperamen Niko Setelah gadis itu mengalami pengalaman yang memalukan Bosnya pasti ingin membalaskan dendamnya Jadi Aditya telah membuat pengaturan sebelumnya Niko sangat puas dengan ini Dia mengangguk dan berkata Kamu telah bekerja keras sepanjang malam Pulang dan istirahatlah Mengindahkan perintahnya Aditya berbalik dan pergi Di vila Gary bangun dan mandi seperti biasa Lalu pergi mencari Tiara Dia bahkan tidak tahu bahwa Tiara dan ayahnya tidak kembali sepanjang malam Nona Tiala Ayah Waktunya bangun Dia mengetuk pintu Dan memanggil dengan suara lucu Hanya untuk mendapati bahwa tidak satu pun dari mereka ada di kamar itu Kemudian dia bergegas menuju ruang makan Mengira mereka sudah bangun Namun ketika dia sampai mereka masih tidak terlihat Saat itu Bima keluar dari dapur dengan sarapan dan melihat Gary Dia menyapanya berkata Oh anda sudah bangun Tuan muda Gary Saya baru saja selesai membuat sarapan Ayo makan Karena Niko tidak bisa pulang tadi malam Dia meminta Bima untuk datang dan membantu merawat anaknya Gary berkedip dan bertanya dengan ragu Pak Bima Dimana ayah dan Nona Tiara Pak Niko dan Nona Tiara tidak kembali tadi malam Jadi saya juga tidak yakin Sesungguhnya Bima berbohong kepada Gary Dia tahu tentang masalah Tiara Tetapi untuk saat ini dia tidak memberitahu Gary sesuai instruksi Niko Agar tidak membuat anak itu khawatir Namun Gary tidak mengetahui hal ini Setelah mendengar jawaban Bima Dia berbalik dengan marah Dan berlari ke ruang tamu Seolah-olah dia tiba-tiba memikirkan sesuatu Tuan muda Gary Mau kemana? Apa kamu tidak akan sarapan? Bima buru-buru mengejarnya Gary mengapaikannya dan langsung menuju ke telepon rumah di ruang tamu Lalu mulai memutar nomor telepon Dalam beberapa detik suara dingin Niko terdengar dari ujung lain Ada apa? Ayah jahat Kenapa ayah dan Nona Tiara tidak pulang ke malaman? Apa ayah diam-diam mengajarnya ke juatu tempat untuk bermain tanpa caya lagi? Saat mendengarkan keluhan Gary Sejak ketidakberdayaan muncul di mata Niko Dia menjelaskan Ayah tidak mengajarnya bermain Dia sedang tidak enak badan Jadi ayah membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan Nona Tiara sakit Tiba-tiba ada kekhawatiran dalam nada suara Gary Dan perhatiannya beralih ke Tiara Dia benar-benar lupa tujuan awalnya menelpon Setelah menutup telepon Dia melewatkan sarapan dan mendesak Bima untuk mengantarnya ke rumah sakit Di saat yang sama Tiara baru saja terbangun di bangsa Niko dengan hati-hati membantunya duduk dan bertanya dengan perihatin Apa kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja Melihat ekspresi gugup Niko Tiara merasa hatinya menghangat Beberapa saat kemudian Tak lama setelah mereka selesai sarapan Gary pun datang Nona Tiara Kenapa kamu sakit? Dia melepaskan diri dari jangkraman Bima Dan bergegas keranjang dengan kaki pendeknya Menatap Tiara dengan cemas Tiara terkejut tetapi setelah melirik Niko Dia menyimpulkan bahwa pria ini pasti telah memberikan alasan itu Sambil tersenyum kecil Tiara menjawab dengan suara lembut Saya mungkin terlalu sibuk berlatih akhir-akhir ini Jadi saya kelelahan dan tiba-tiba pingsan Mendengar hal tersebut Gary langsung menggembungkan pipinya yang tembam dan mulai mengomel seperti orang dewasa kecil Nona Tiara itu tidak baik Kamu selalu mengatakan kepada Chaya untuk bekerja kelas dan icilahat dengan baik Tetapi kenapa kamu sendiri tidak mengetahuinya? Apa kamu tahu bahwa Chaya akan sangat khawatir jika kamu sakit? Lain kali Chaya tidak akan membiarkanmu terlalu lelah berlatih Chaya akan mengawasimu dan ayah juga akan mengawasimu berjama Chaya Tiara tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia mendengarkan kata-kata kekanak-kanakan Gary Tetapi hatinya terasa sangat hanat Oke, saya akan membiarkanmu mengatur pekerjaan dan waktu istirahat saya nantinya Tiara berjanji kepadanya dengan penuh perhatian Selanjutnya dia ingin menggendong Gary ke ranjang tetapi bucah ini menolaknya Jangan gendong Chaya saat kamu sakit Nonadialah, nanti kamu lelah Mendengar itu Tiara merasa hatinya akan meleleh Setelah itu Gary duduk di sampingnya dan tawari yang terdengar dibangsal dari waktu ke waktu Lambat laun Tiara bisa melupakan kejadian malam sebelumnya saat kegelapan di hatinya disembuhkan oleh anak ini Niko duduk di samping mereka menyaksikan interaksi mereka di ranjang rumah sakit dengan lega Setelah makan siang Tiara sebenarnya tidak ingin tinggal di rumah sakit lagi Dia tahu betul bahwa dia tidak benar-benar menderita luka apapun Dan hanya agak ketakutan jadi tidak ada bedanya jika dia pulang untuk beristirahat Niko, saya ingin keluar dari rumah sakit Dia menyuarakan pikirannya tetapi Niko tampaknya tidak menyetujui permintaannya untuk keluar dari rumah sakit secepat ini Sekarang, kenapa kamu tidak menginap satu malam lagi agar mereka bisa memantau kondisimu Sesungguhnya gangguan Tiara tadi malah membuat Niko takut dan dia khawatir akan ada efek samping Duduk di tepi ranjang, Gary setuju dengan ekspresi serius dan mengulang Nona Tiala, jika kamu sakit, kamu harus tinggal di rumah sakit dan istilahat dengan baik Tapi saya jauh lebih baik sekarang Sama saja jika saya pulang dan beristirahat Tiara maju mau tak mau membelai rambut lembut Gary Tetapi pandangannya masih tertuju pada Niko Pada akhirnya Niko tidak dapat membantahnya Jadi dia mengangguk dan berkata Baiklah, saya akan meminta dokter untuk datang dan memeriksamu lagi Setelah kami yakin kamu baik-baik saja Kita akan pulang Tiara menerima dengan keputusan itu Setelah beberapa saat dokter membawa perawat untuk memeriksa Dan hasilnya tentu saja baik-baik saja Akhirnya bisa santai Niko berbalik dan memerintahkan Bima untuk menjalani prosedur keluar Sore itu Tiara keluar dari rumah sakit dan kembali ke villa Namun setelah kembali Gary dan Niko dengan suara bulat memintanya untuk berbaring di ranjang Dan beristirahat Di kediaman keluarga Bahtiar Reina sedang tidur nyenyak saat dia dibangunkan oleh telepon dari danta Bagaimana hasilnya? Dia duduk di kepala tempat tidur dengan telepon di tangannya Dan suaranya yang menawan serak karena gerogi Ada keheningan di ujung telepon selama beberapa detik Lalu suara danta terdengar Rencananya gagal Gagal? Nada suara Reina meninggi karena terkejut Dan hatinya mendadak tidak senang saat dia menuntut Bukankah kamu mengatakan bahwa hal ini sangat mudah? Kenapa gagal? Saya ceroboh Saya tidak menyangka pengaruh Niko begitu kuat bahkan di Wina Dia tiba lebih cepat dari yang saya kira Dan tak menganalisis Reina kaget dan marah tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan karena dia tidak mengira Niko memegang kekuasaan bahkan di luar negeri Dengan pemikiran itu dia mau tak mau merasa khawatir Berdasarkan kepribadian Niko Berdasarkan kepribadian Niko Berdasarkan kepribadian Niko Dia pasti akan menyelidiki masalah ini sampai tuntas Dia mengetahkan giginya dan memerintahkan dengan marah Karena rencananya gagal Karena rencananya gagal Sebaiknya kamu bersembunyi dengan baik selama periode waktu ini Niko tidak akan pernah menyerah dan dia tidak boleh meragukan saya Mengerti Jangan khawatir Saya tidak akan membiarkan Niko melacak kejadian ini kembali pada Anda Dan tak menjanjikan dengan suara rendah membuat Reina merasa jauh lebih nyaman Setelah itu dia bertanya tentang situasi Tiara dan Niko Menurut laporan bawaan saya Niko merawat Tiara di rumah sakit sepanjang malam Dan dia baru mengeluarkannya dari rumah sakit dan membawanya kembali ke vila sore ini Dan tak menjelaskan pengamatannya Mendengar itu Reina terbakar jamburu Hak apa yang dimiliki Tiara itu untuk membiarkan Niko merawatnya di sepanjang rumah sakit sepanjang malam Setelah menutup telepon semakin Reina memikirkannya semakin dia marah Awalnya dia ingin mengajurkan Tiara Tetapi dia malah memperbaiki hubungan antara wanita itu dan Niko Tiba-tiba dia merasa rencananya seperti bumerang yang kembali memukulnya Dasar kenapa kamu tidak mati saja Reina benar-benar kehilangan akal dan dengan histeris melemparkan semua yang ada di tempat tidur ke lantai Meskipun begitu Reina tetap tidak bisa melampiaskan semua kemarahannya Jadi dia melompat dari tempat tidur tanpa alas kaki dan menghancurkan semua yang dia bisa di kamar itu Orang tuanya yang sedang beristirahat terbangun karena keributan itu Mereka segera bangun dan pergi mencari Reina Hanya untuk mendapati bahwa kamarnya berantakan Lantai ditutupi seberai dan berbagai bagaian dan pecahan kaca berserakan di mana-mana Kenapa kamu membuat ulah di tengah malam? Narsa berdiri di depan pintu dan menatapnya dengan perasaan tidak senang Di sisi lain Sarah bertanya dengan cemas Reina ada apa? Bu, ayah, apa kalian tahu dengan siapa Niko menghabiskan waktu saat dia di luar negeri? Reina menatap orang tuanya dengan murung Dia bersama tiara itu Bagaimana bisa? Mereka terkejut dengan kata-katanya Kenapa tidak? Wanita itu sudah mengikatnya Karena wanita itu juga Niko menolak untuk kembali sampai sekarang Dengan gigi telkatup Reina menyelanjutkan Jika kita membiarkan mereka terus seperti ini Saya mungkin tidak akan memiliki kesempatan Untuk menikah dengan keluarga Samuel Mendengar hal itu Wajah Sarah dan Narsa langsung berubah mauram Mereka telah merencanakan untuk menggunakan pernikahan Reina dan Niko Untuk menyelesaikan masalah pendanaan perusahaan mereka Jadi mereka tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan pernikahan ini Beraninya Seorang pemain biola mencoba mencuri suami putri saya Narsa mendengus dingin Matanya menyipit berbahaya Saat dia berkata dengan nada tidak menyenangkan Saya dengar Tiara punya adik laki-laki Sementara itu Pandu tidak tahu rencana yang akan menunggunya Baru-baru ini dia sibuk dengan urusan perusahaan Sebelumnya grup Samuel tiba-tiba mengakhiri kemitraan dengan mereka Menyebabkan mereka menderita banyak kerugian Namun saat Niko mendapatkan kembali kendali atas grup Samuel di luar negeri Dia meminta danar untuk mendekati Pandu lagi Dan memperbarui kemitraan tersebut Sekarang setelah kedua perusahaan itu bekerja sama lagi Ada banyak hal yang harus dia tangani Tentu saja Pandu juga mengetahui tentang Niko yang tinggal di sisi kakaknya di luar negeri melalui danar Yang membuatnya sangat puas dengan kakak iparnya Dengan Niko menemani kakaknya di luar negeri Dia bisa bersantai dan bekerja lebih keras di rumah Malam itu dia melakukan panggilan video dengan kakaknya seperti biasa Saat dia melihat senyum Tiara yang bahagia dan manis di layar Dia tersenyum nakal dan menggoda Sepertinya Hanya Niko yang kamu butuhkan dalam hidupmu kan Tiara Mendengar kata-kata lucu adiknya Tiara pura-pura memelototinya dengan garang Beraninya kamu mengolok-ngolok kakakmu Pandu tidak takut sama sekali dan bahkan mencoba menyeret Niko bersamanya Niko Lihat betapa malunya kakak saya Di sisi lain Niko menjawab dengan penuh perhatian Dia akan baik-baik saja Setelah saya menenangkannya nanti Di sebelah mereka Meskipun Gary tidak mengerti apa yang dikatakan orang dewasa Dia tetap menyelah pembicaraan dengan bersemangat Saya juga akan menenangkan nona dia Untuk waktu yang lama Tawa ceria memenuhi kedua ponsel itu Kemudian Pandu menutup telepon dengan senyuman di sudut mulutnya Ketika dia melihat dokumen yang belum diproses di depannya Dan memikirkan bagaimana dia dan kakaknya menjalani kehidupan yang lebih baik sekarang Dia disegarkan dan dimotivasi sekali lagi Keesokan harinya Pandu tiba di perusahaan dengan setelan hitam seperti biasa Selamat pagi Pak Pandu Selamat pagi Sepanjang jalan para karyawan menyapa Pandu Dan beberapa karyawan wanita bahkan mulai jatuh cinta kepadanya Namun Pandu mengabaikan tatapan mereka Waktu berlalu dengan cepat ketika dia bekerja Dalam sekejap mata sudah hampir tengah hari Saat itu Haris buru-buru mengetuk pintu dan masuk ke kantor Pandu Sesuatu terjadi lagi Apa itu? Dibandingkan dengan kejengkelan Haris Pandu sangat tenang Dia menuangkan segelas air untuk Haris Dan memberi isarat kepadanya untuk berbicara perlahan Karena Haris benar-benar merasa haus Dia meneguk setengah gelas air lalu berkata Bukankah saya sudah memberitahumu sebelumnya Bahwa saya sedang bernegosiasi Dengan beberapa proyek Dan hanya ada kontrak yang harus ditanda tangani Terima kasih telah menonton! Terima kasih.